Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bertemu kembali dengan ibu dalam pelajaran bahasa Arab untuk materi pelajaran bahasa Arab pekan ini kita akan belajar tentang harful istifham atau kata tanya dan kata tanya yang akan kita pelajari di pekan hari ini adalah kata tanya hal yang artinya adalah apakah apabila kalimat pertanyaan diawali dengan kata hal maka jawabannya bisa ada dua pilihan yaitu naam jika jawabannya adalah iya atau benar dan la jika jawabannya adalah tidak atau bukan berikut adalah contoh kalimat pertanyaan yang menggunakan kata hal dan jawabannya diawali dengan kata la contohnya adalah hal hua fallahun apakah dia seorang petani kalau jawabannya bukan maka jawabannya diawali dengan kata la kemudian diikuti dengan jawaban yang benarnya jadi jawabannya adalah la hua mudah risun bukan dia seorang guru dan jika jawabannya adalah naam maka kalimatnya adalah seperti ini hal hua tobi bun apakah dia seorang dokter kalau iya dia seorang dokter maka jawabannya adalah naam hua tobi bun iya dia seorang dokter nah itu tadi adalah contoh kalimat pertanyaan yang menggunakan kata hal yang artinya adalah apakah mudah-mudahan anda bisa memahaminya kalau ada yang tidak dipahami boleh langsung tanyakan kepada ibu oke sayang untuk materi pelajaran bahasa lapangan ini ibu cukupkan sampai disini tidak ada tugas yang harus dikumpulkan semoga anda semua tetap sehat dan semangat belajarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati